Video seorang pesiara di Kadilangu Demak yang terseret motor salah seorang tukang ojek viral di media sosial. Diduga pesiara perempuan asal Bekasi ini kerugunya tersangkut rantai sepeda motor tukang ojek tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka ringan. Untuk menjaga kejadian serupa terulang, polisi melakukan imbauan dan aksi simpatik kepada para tukang ojek. Aksi penjabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di wilayah hukum Monogiri. MM, seorang duda asal kecepatan Girirto, ditangkap polisi usia melakukan tindak asusila terhadap bocah yang masih berusia 14 tahun siswi salah satu SMP di Monogiri. Berdasarkan pendidikan polisi, terungkap pelaku sudah 8 kali melakukan aksi penjabulan terhadap korban. Untuk mempertanggung jawaban perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Junto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan jaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Diduga bersinggulan dan terjatuh ke sungai di tepi jalan separang Solo, seorang kendara sepeda motor ditemukan tewas setelah hanyut ke dalam sungai yang sedang meluap. Derasnya aliran sungai menyebabkan warga sempat keselutan mencari korban dan baru menemukan korban kurang lebih 1 km dari lokasi awal jatuh. Satga Sabar Punggri Seragen melakukan operasi tanggap tangan terhadap dua oknum lembaga swadaya masyarakat. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap kepala resah dan diamankan dengan barang bukti uang 20 juta rupiah. Kedua tersangka saat ini ditahan 5 peluang seragen dan diterah dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polemik terkait pemerasan lahan untuk proyek jalan tol Yogyasolo di Klaten ternyata bukan hanya seputar penetapan harga ganti rugi lahan. Saat ini sebanyak tiga kepala resah di kecematan Ngawen menyoal honor mereka selaku anggota Satuan Tugas Panitia Pelaksana Pembebasan Lahan Jalan Tol Yogyasolo. Mekanisme penganggaran honor dinilai kurang transparan. Tiga kepala resah tersebut akan membawa persoalan ini karena hukum bila tidak segera disikapi oleh pemerintah. Sementara itu dikonfirmasi kepala kantor ATR BPN Klaten Tentram Priyatin menegaskan aturan pemberian honor diatur dalam SK tersendiri bukan diatur di SK yang diberikan secara kumulatif. Sedangkan terkait besaran honor juga sudah diatur berdasar bidang lahan yang dibebaskan bukan secara kumulatif dan sama di setiap bulannya. Penolakan atau keberatan atas penetapan harga ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Yogyasolo yang dilayangkan warga terdampak di desa manjungan kecematan Ngawen Klaten akhirnya berlanjut ke gugatan di pengadilan negeri Klaten. Sebanyak 25 warga terdampak mengaku langkah ini tempuh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Konflik yang sempat memanas antara penambang tradisional dengan penambang alat berat di alur sungai Kaliworo perbatasan desa Sidorojo dan desa Balerante Kecematan Kemalang, Klaten, akhirnya selesai dengan kesepakatan damai. Kesimpulan kesepakatan adalah tidak boleh ada lagi penambangan alat berat di alur sungai Kaliworo. Sementara sebagai simpati atas dampak konflik sebelumnya, Polres Klaten memberikan bantuan paket beras untuk para penambang tradisional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!